Hai Hai aku Salma dan kali ini aku bakal sesuai janji aku kemarin aku bakal bikin video gimana caranya gimana aku menjadi Agni Fighter dari tahun 2014-an sampai 2018-2019 sampai sekarang sih cuman sekarang kayak tinggal bekasnya dan kayak cuman momen-momen tertentu si jerawat itu muncul lagi karena tahun-tahun sebelumnya itu lebih berat lagi sih aku bakal kasih tahu juga aku bakal ngeliatin fotonya segala macem dan aku juga bakal di video ini aku bakal sekalian pergi juga nih aku mau make up ala-ala aku setiap bikin video cover Oke sebelumnya karena aku baru mandi juga woi sebelumnya karena aku baru mandi juga aku mau ngebener rambut dulu sos kecut aku baru bercakapkan dan sebelum aku membicarakan tentang skin care aku dan juga make up aku kayak apa aku mau cerita dikit selama aku menjadi Agni itu berawal dari 2013-2014 ya masa-masa pubertas SMP sampai life terparahnya tuh 2018-an itu radang jerawatnya 2018-an cukup lama kan parah tapi aku ngerasa ya aku ngejalanin aja walaupun kayak insecure terus kayak stress itu pasti keluar lah tapi alhamdulillahnya aku kayak berada di lingkungan yang tidak toksik jadi mereka nggak pernah memojokin nggak pernah matain atau apapun tanpa memberi solusi gitu adalah dark jog dark jog tapi ya udah aku emang iya jadi kayak iya bro emang gini bro aku tuh selama itu sebenarnya tidak cukup berjuang kayak tidak pernah perawatan bahkan dulu lebih jorok lagi karena dulu aku nggak cuci muka mau tidur jadi aku tuh cuci muka tuh cuma pas mau mandi pas mau pergi doang gitu dan aku kayak percaya bahwa jerawat itu tuh bakal hilang suatu saat event aku perawatan mahal ya berarti aku harus punya duit yang banyak kayak gitu atau berarti nunggu hormon aku kembali normal ataupun pubertas sudah berakhir itu pas hilang aku percaya itu bakal hilang gitu dan udah akhirnya udah hampir mau kuliah akhir aku tidak pernah kayak genta-ganti skincare gitu bahkan dulu cuma kayak cuci muka doang karena aku orangnya males buat skincare gitu kan dan temen aku kayak ngerekomendasiin gitu kan ini pakai ini nih cuci mukanya gitu aku pakai lah itu nah ini tipe-tipe ketika aku pakai skincare dan aku cocok itu pertama aku ngerasa bahwa tidak ada breakout untuk 12 hari pemakaian tapi tidak ada juga kayak membaik secara signifikan itu loh jadi ngerasa tidak ada apa-apa itu baru aku ngerasa ngerasa oh ini feeling cocok sih gitu kan walaupun pasti jangka panjang buat memperbaikinya yang penting itu dulu aja yang penting gak breakout dulu aja kalau milik skincare akhirnya aku pakai tuh cuci mukanya pakai yang titri aku pakai tandornya juga aku bakal pakai juga nanti akhirnya udah aku udah pakai itu lama dan kayaknya aku sih sembunyanya gara-gara ya itu sih ya karena mungkin hormon juga karena masa puberta sudah habis ataupun karena skincare nya dan satu yang terpenting aku menambah rutinitas aku untuk cuci muka sebelum tidur kayaknya itu paling paling ngaruh tuh paling bener aja itu sih gila sih dulu jorok banget aku baru dapat dapat pengalaman bahwa ketika aku begadang aku kemarin-kemarin sempet begadang kayak dua hari nggak tidur kayak gitu ternyata kan suka banyak tuh isu-isu bahwa tidak eh kalau begadang tuh jerawat bakal muncul membludak gitu kan ternyata kalau aku berpengalaman kemarin-kemarin tidak terjadi maksudnya tidak tunggu jerawat setelah aku begadang kayak gitu karena pas begadang aku tuh minum terus setiap beberapa menit sekali dan ya nggak muncul sama sekali dan mulut aku itu ngaruh karena sebelum-sebelumnya kalau begadang ya aku nggak minum atau minum tuh yang manis-manis ngerti gak sih Nah aku kemarin-kemarin banget aku begadang dua hari itu minum air putih doang dan itu kayak teknik karena emang hauskan kalau begadang tapi ternyata mengubah air manis menjadi air putih dan itu jadi lebih sering itu ternyata bagus juga buat gue sop sesi kedua sekarang aku bakal ngasih tau skincare aku aku ah delinya aku cuman pakai facial wash terus pakai toner juga terus pakai secara melingkar di seluruh wajah ini sekalian kita make up ya kayak awalnya cuman special wash terus keduanya toner tadaam kedua sambil nunggu kering si tonernya aku pakai lip butter sebelum pakai lipstick karena kering nah setelah pakai toner tadi dan lip butter tadi step terakhir sudah step terakhir aku sekarang lagi nyobain serumnya dari Scarlet ini kalau aku pakai acne serum jadi mereka tuh kan ada ngeluarin dua jenis produk gitu kan serumnya ada yang Bradley ever after serum yang warna pink ini dan juga ada yang acne serum warna mu nah biasanya kalau yang Bradley ever after serum ini untuk kulit yang keadaannya lagi normal alias kayak ya udah tinggal perawatannya doang kalau ini ini kalau kalian lagi beruntusan mau terus kayak kaya jerawatan itu bisa pakai yang acne serum ini karena aku lagi ada komedo terus ada beruntusan terus ada jerawat ada semua masalah hidup aku pakai acne serum bentuk tutup kotornya ke gini Kenapa aku pilih dua-duanya karena sebenernya aku pengen tahu ingredients di dalamnya sih dia bisa nanya cuman ya udah lumayan ini buat nanti kalau misalnya kulit wajah aku udah kondisi normal jadi aku bisa pakai nah kalau sekarang aku pakai acne serum ini menurut aku word to buy banget sekarang ini 75 ribu tuh sebanyak ini kayaknya bisa dipakainya aku aja udah 2 minggu masih masih segitulah nah untuk ingredients di dalamnya sendiri itu dia yang utama ada tea tree water kalian udah tahu aku tuh kalau misalnya pakai tea tree water ngerasa cocok aja karena udah terbukti sama diri aku sendiri kalau di aku yang mengandung tea tree itu udah pasti memperbaiki dan juga meredakan si jerawat yang ada karena tea tree water itu juga bisa membasmi bakteri-bakteri penyebab jerawat terus sisanya bakal aku taruh juga di sini nih jadi karena aku lupa ataupun kalau kalian pengen tahu lebih detailnya kalian bisa searching ya di Google intinya manfaat dan kandungannya tuh seperti ini jadi ini ada tea tree water terus ada jeju centella asiatica terus ada vitamin C juga buat memperbaiki sel jaringan kulit terus ada salicylic salicylic acid Nah kalau menurut aku yang kayak meredakan peradangan jerawat itu kalau menurut aku itu dari salicylic acid ini dan juga yang terakhir ada licorice extract walaupun aku belum pakai sunscreen tapi di ada di sini tuh ada licorice extract yang bisa melindungi kulit wajah dari si paparan sinar matahari dan juga lain-lainnya jadi sementara aku pakai ini dulu aja ya di belakang oke aku memang pakai serum dan disini juga ada yang Bradley after Bradley ever after serum kalau di sini ingredients itu kalau tadi tuh kan pakai tea tree water kalau itu adalah lavender water itu kurang lebih untuk menghaluskan kulit juga terus di sini ada fighter whitening itu untuk mencerahkan kulit walaupun tidak akan sesignifikan karena mereka butuh waktu tetap jadi bisa kalian pakai dalam jangka waktu ya mungkin beberapa minggu itu akan kelihatan baru hasilnya terus ada juga glutathione nya buat mengglowingkan wajah dan bikin wajah sehat jadi itu kayak memaintenance gitu loh kalau yang Bradley after serum kalau yang ini untuk perawasan pas lagi meradang jerawatnya kayak gitu dan juga vitamin C juga pokoknya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk wanginya sendiri aku suka banget sama yang acne serum jadi mereka tuh nggak ada frekuens gitu wanginya tuh bukan parfum tapi lebih wangi kemurni dari kandungan-kandungannya jadi wanginya tuh emang bener-bener murni dari kandungan bukan bukan parfum gitu dan aku mau pakai tadi kan aku udah pakai toner jadi kalau aku pakenya gini satu tetes tapi rada agak banyak gitu terus aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya kalian kayak pengen cobain skincare gitu tapi takut kalian bisa untuk sehari dua hari tiga hari pakainya hanya di bagian jiden kalau aku gitu karena kalau misalnya di bagian jiden itu walaupun nanti misalnya breakout cerawatan itu si bekasnya bakal cepat hilang beda sama di pipi itu kan jadi kalau kalian takut bisa kalian coba dulu di jidat kemarin-kemarin aku coba di jidat selama dua harian dan ternyata tidak mengalami breakout yang parah gimana jadi malah pas aku pemakaian kedua hari nih yang kayak beginian hilang si jidat yang meradangnya jadi aku pakai ini tuh cepet nyerep banget dan tidak lengket tuh kalau kalian mau tahu aku udah pakai si serum ini tuh selama sekitar dua mingguan dan ada perubahan demi perubahan kayak misalnya aku jerawatan kemarin disini terus tiba-tiba radangnya hilang jadi sekarang tinggal bekasnya doang terus kayak gini lah katanya kurang lebih selama itu gitu lumayan kan jadi tidak breakout tapi si hasilnya juga enggak begitu signifikan dalam jangka waktu yang pendek tapi membaik jadi menurut aku aku cocok dan aku bakal pakai ini untuk serum ya jadi sekarang nambah tidak ada tiga facial wash toner dan serum ini tetep ada titri nya lanjut ke setiga aku bakal makeup ala cowboy jadi makeup ala cowboy aku ini tidak tidak beraturan seperti makeup beauty vlogger beauty vlogger yang lainnya pokoknya aku asal ada makeupnya ini aku pakai foundation aku total 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 walaupun sebenernya aku suka nontonin kayak beauty vlogger nge makeup gitu kan cuman ternyata guys aku punya cara sendiri aku tidak pakai concealer dan lain-lainnya karena ini makeup cowboy ala aku aduh capek bro kayak ngeliat yang suka bikin makeup dari tiktok tuh kan kayak everything has changed udah langsung berubah ternyata prosesnya panjang kalo dibilang apakah aku takut saat terawatannya kapan takut sih waktu itu pas lagi radang banget tuh aku jarang pakai foundation malah gak pernah kecuali kalo misalnya bener-bener urgent gitu tapi sekarang udah mulai berani pakai tapi bukan diri sesuatu sehari aku pakai sehari aku pakai gitu loh kalo sehari-hari aku cuma pakai bedak dan bedaknya pun aku pakai yang yang sebu next aku pakai bedaknya begitu gitu next aku pakai eyeshadownya yang impressionism dari folklore tuh tuh behind the scene jadi aku cuma pakai yang caramel dash sama mocha udah ya kadang aku pakai ini sama ini kadang aku pakai ini sama ini aduh males banget nih ternyata pingin makeup kok mau bangga sih orang-orang kayaknya cepet banget bikin makeup ini yang pertama aku pakai caramel dash dulu terus aku 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 beli ini bagian sini dulu biar biar merata sih kalau aku aku bisa jadi giniin gitu hasilnya lagi jadi natural dan lebih lebih gitu kalian kan gitu satu nya lagi gitu gitu kayak kan terus next aku pakai yang mocha mukanya kayak cuma di ini tap 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 terus jadi ga osak geren nih terus bagian sini dikit terus balik lagi ke sini terus susah ya pakai eyeshadown extension ya satu nya lagi terus sekarang next pakai lipsticknya makeover yang 012 kalau misalnya mau di ombre bisa pakai yang Maybelline tapi gak tahu udah kayak gini jadi aku gak tahu ini apa ini nomernya 50 dalam dalam kadang aku pakai eyeliner kadang enggak tapi kayaknya sekarang aku mau pakai eyeliner karena susah ada eyelash extension gila ya kan itu tadi makeup itu susah eh ini made up cowboy sekali lagi jadi kalau misalnya cara-caranya ih gila caranya kok gitu sih emang ayo cowboy jadi ini makeup aku kalau misalnya lagi lagi ngapain lagi mau cover dan kenapa ini merah banget tapi kalau di di coveran hasilnya tuh lebih lebih nude sometimes aku pakai eyeshadow terlalu dekatkan nih kayak ini juga nih gini gini jadi 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 hasilnya tuh matte dan tidak merah karena aku kurang suka eh hasilnya biru ah masukinnya ke biru semua kan warnanya lebih enggak terlalu erah jadi ini cara aku kalau misalnya nggak punya lipstick warna nude dan aku butuh hal itu juga last beneran last ya aku pakai caprice untuk highlight di bagian hidung bagian gila eh apa sih namanya bagian gila aduh gila bagian gila 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 udah beres itu dia hari ini videonya itu ada pertama ada cerita aku menjadi agni fighter terus kedua ada skincare aku yang tidak banyak itu dan ketiga makeup ala cowboy thank you so much semoga selanjutnya ada video-video yang lainnya oke bye